Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, tiga sungai di Kabupaten Padegelang, Banten meluap. 12 dari 35 kesempatan terendam banjir hingga 1 meter dan 2 desa terisolir. Tiga sungai yang meluap yakni Sungai Ciliman, Sungai Cilemer, dan Sungai Cisata. Banjir juga diperparah dengan kondisi air laut yang sedang naik. Sejumlah tanggul, penahan banjir yang dibuat oleh pemerintah tidak mampu menahan luapan sungai tersebut. Tak hanya berendam ribuan rumah, banjir juga berendam 60 hektare sawah. Meski banjir sudah merendam rumahnya, sebagian besar warga memilih bertahan karena terbiasa menghadapi banjir setiap musim penghujan tiba. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padegelang membantu warga yang rumahnya terisolir akibat banjir dengan memberikan bantuan berupa makanan siap saji dan beras. Kendalanya, kendaraan tidak bisa masuk ke sana. Kita pakai sewa perahu, kita ke sana untuk mencapai tempat tujuan. Ada berapa daerah yang terisolirnya gitu? Ada sekitar dua desa yang terisolir, desa Idaman sama Ciau.